Intro Halo apa kabar anda hari ini saatnya anda menyimak berita Semarang bersama saya harus di Maulana Sejumlah berita menarik akan kami sejikan untuk anda dan berikut 3 berita utama hari ini Sungai Dulang meluap banjir merendam permukiman warga desa Keradengan di Kabupaten Purworejo Subsidi dicabut harga minyak goreng curah di Pasar Gayam Sari Kota Semarang merangkak naik Pasangan suami istri di Kabupaten Boyolali kembali gagal perangkat haji karena pembatasan usia Kita ke informasi pertama hari ini banjir merendam permukiman di desa Keradengan Kabupaten Purworejo Akibat luapan sungai sejumlah warga mengemasi barang untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman Hujan deras sejak selasa malam hingga rabu siang mengakibatkan sungai Dulang meluap Kemudian merendam permukiman di desa Keradengan Kabupaten Purworejo Beberapa warga mulai mengemasi barang untuk dibawa ke lokasi lebih aman Ketinggian banjir mencapai 60 cm hingga 70 cm Petugas telah mendata jumlah rumah warga yang terendam banjir Ya kita simak informasi lain Ratusan sapi di Kabupaten Batang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK Menyebarnya PMK dengan cepat ini diduga di picu aktivitas pedagang Yang melakukan jual beli ternak secara sembunyi 6 sapi milik atip di Kabupaten Batang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK Kondisi 2 sapi diantaranya memperhatinkan terus mengeluarkan air liur dari mulut serta tidak sanggup berdiri 4 sapi sehanya sudah menampakkan kesembuhan dan mulai memakan rumput Oh ya tapi kurang sehat dulu di tingglo Keluar air liurnya itu Nah udah keluar Oparnya ini irungin lah Iya ya sikil terangkapnya Canda ada bengkak Oh kakinya pada bengkak Terus? Terus yang Nah Jalannya nggak bisa Jalannya nggak bisa Nggak bisa ya Sengguh-sengguh Nah terus ya udah diubah-ubah ini Pak? Sudah udah berbaik Sudah pengen tiga Sudah tiga Ini kondisinya gimana? Sudah mulai membaik atau gimana? Sudah membaik Sudah membaik Selain sapi milik atip ratusan sapi di peternakan lain di Batang juga mengalami gejala serupa Total ada 154 sapi tertular PMK sehingga petugas kewalahan Perkembangan kasus PMK di Batang bergerakannya sangat cepat Rata-rata bisa sampai penambahan perharian bisa sampai 10 sampai 20 ekor Sampai perhari ini aja sudah kita sudah suspek itu sekitar 154 ekor Menyembarnya PMK dengan cepat diduga dipicu aktivitas pedagang yang melakukan jual beli ternak Secara sembunyi-sembunyi Sudah mencegah PMK meluas tim Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Batang Gencar vaksinasi ternak Sering lau intes pengiriman ternak dari luar kota tak kunjung berhenti Puncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang Ya akibat merupaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang sapi Sejumlah hotel sapi di Kabupaten Batang terancam bangkrut Dalam sebulan terakhir tingkat hunian sepi Karena penurunan jumlah sapi yang transit Hotel sapi di pinggir jalan arteri Pantura Desa tulis Kabupaten Batang Biasanya menjelang idul adha ramai dipenuhi sapi yang transit dari berbagai wilayah Namun saat ini pengelola hotel sapi terpaksa gigit jari Karena kondisinya sepi sejak sebulan terakhir Pemerintah masih membatasi lalu lintas pengiriman ternak Guna menjaga penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK Dampaknya okupansi penginapan khusus ternak ini pun menurun Bahkan sebagian lokasi penginapan sapi di Batang terancam bangkrut 6 persen pak Masa sama sekali gak ada sapi yang turun pak Dari Jawa Timur, dari Denpasar itu gak ada yang kirim ke antara Jawa Barat lah intinya pak Biasanya kan untuk mau besar ini, hari raya besar ini Jitu biasanya kan sampai seratus ribuan ekor pak Itu satu hari itu dari Jawa Timur sama Denpasar itu Hampir seratus ribu ekor itu yang turun di daerah Batang Cuma transit, cuma transit kan Kalau diingatakan gak dijual belikan pak Cuma transit, hotel lah sama hotel sapi lah Itu penginapan paling untuk satu malam satu hari lah gitu Kita ke informasi lain Harga semua jenis cabai di pasar tradisional kota Semarang terus meningkat Salah satunya adalah cabai rawit merah yang dijual hampir seratus ribu rupiah per kilogram Harga beragam cabai di pasar petirogan kota Semarang terus meningkat dalam sepekan terakhir Dari pantauan Rabu Siang harga cabai rawit merah 90 ribu rupiah per kilogram Padahal sebelumnya hanya 60 ribu rupiah per kilogram Selain cabai rawit merah, cabai keriting merah juga naik dari 60 ribu rupiah menjadi 80 ribu rupiah per kilogram Sedangkan cabai keriting hijau kini dijual 40 ribu rupiah, naik dari 30 ribu rupiah per kilogram Tidak hanya itu, cabai teropong merah ikut naik dari 60 ribu rupiah menjadi 80 ribu rupiah per kilogram Sementara cabai teropong hijau kini dijual 40 ribu rupiah atau naik dari 30 ribu rupiah per kilogram Kenaikan semua jenis cabai diduga cuaca ekstrim yang berdampak pada para petani gagal panen Akibat kenaikan harinya, omset penjualan menurun lantaran pembeli mengurangi jumlah pembelian cabai Beri naik masuk, tiap hari naik, tiap hari naik, 10 ribu, 10 ribu gitu terus, tiap hari Sebelumnya itu berapa bu, harga itu bu? Harga kemarin dulu itu 60 ribu Terus kemarin 70 ribu, 80 ribu, 90 ribu gitu terus tiap hari naiknya 10 ribu, 10 ribu Bu ini nek dikarenakan oleh apa sih bu? Apa ya? Cuaca buruk atau? Ya mungkin, mungkin cuaca buruk Pedagang berharap harga beragam cabai segera kembali normal agar minat membeli, masyarakat kembali meningkat Lali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang Usai pemerintah mencabut subsidi minyak goreng cura sejak 31 Mei 2022 lalu Harga minyak goreng cura di pasar Gayam Sari Kota Semarang melambung Penjual berdalih menaikkan harga minyak goreng di pasar karena menyesuaikan harga distributor Pemerintah telah mencabut subsidi minyak goreng cura sejak 31 Mei tahun 2022 Dan lama berserang harga minyak goreng cura di pasar tradisional Kota Semarang merangkak naik Salah satunya di pasar Gayam Sari Dari pantau pada Rabu pagi minyak goreng cura dijual 18.000 rupiah per kilogram atau naik dari 16.000 rupiah per kilogram Penjual berdalih menaikkan harga minyak goreng cura hingga 2.000 rupiah per kilogram Dan menyesuaikan harga distributor Minyak goreng cura dari distributor sudah naik awalnya 15.500 rupiah menjadi 16.500 rupiah per kilogram Mulai 31 Mei Sedang stok minyak goreng cura dengan harga lama sudah habis sebelum pencabutan subsidi Ini mulai kapan yang dijual 18.000 rupiah? Baru hari ini, dua hari ini Kemarin ya bu? Ya kemarin sama ya hari ini Itu kenapa bu menjual harga 18.000 rupiah? Kan PPN-nya dijabut, subsidi-nya dijabut Ibu sendiri dari distributor beli berapa satu kilo bu? 16.500 rupiah Berarti ibu jual lagi 18.000 rupiah? Ya Kalau untuk stok sendiri minyak cura banyak atau sedikit? Tidak, paling beli 40 kilo 40 kilo rupiah? Eh, buat dua hari Kalau yang di distributor itu banyak bu? Banyak, udah normal Stok minyak goreng cura di pasar maupun distributor dengan harga baru setelah pencabutan masih berlimpah Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang Buong shot Assalamualaikum 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 Terima kasih.